7 Tanda Orang Dikatakan Murtad 1. Murtad Keyakinan Seseorang dianggap murtad jika tidak percaya pada sifat-sifat Allah menolak kebenaran Al-Quran dan meragukan Kenabian Muhammad SAW. Jika dia juga menolak Allah atau meragukan keesaan Tuhan, dia dianggap patais. 2. Menginggari Kebenaran Al-Quran Murtad juga bisa berarti menolak kebenaran Al-Quran, tidak mempercayai bahwa Al-Quran turun dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril. Orang yang menentang kebenaran Al-Quran juga dianggap murtad. 3. Menginggari Kebenaran Muhammad SAW Jika seseorang tidak meyakini Kebenaran Muhammad SAW, dia dianggap murtad karena agama Islam mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Menginggari Nabi Muhammad SAW juga dianggap menginggari agama Islam. 4. Menghina Allah SWT Menghina Allah dianggap tindakan murtad, termasuk melontarkan tuduhan kafir tanpa hak kepada sesama Muslim. Bahkan dalam percandaan menghina Allah atau mencacimaki tidak diperbolehkan. 5. Menghina para Nabi Tidak hanya menginggari Nabi Muhammad SAW, tapi juga menginggari para Nabi yang lain dianggap murtad. Dilarang menginggari keberadaan Nabi dan Rasul, karena itu dianggap melecehkan Rasulullah SAW. 6. Menghina istri dan keluarga Nabi Menghina keluarga dan khususnya istri Nabi dianggap sama dengan menghina Nabi Muhammad SAW. Allah memberingatkan agar tidak melakukan hal tersebut dan dalam beberapa masyarakat orang yang melakukannya. Dapat dihukum. 7. Takfir atau takfiri Menurut saudara Muslim sebagai kafir tanpa bukti yang jelas atau memanggilnya usul Allah dianggap sebagai tindakan murtad. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa tuduhan semacam itu dapat kembali kepada pelakunya. Walauhualam Soha Terima kasih telah menonton